Intro Hai kawan-kawan, terima kasih masih bergabung di Heart Story Puan Bursara, Puan Berdaya Cak Fu, tadi di segmen sebelumnya aku menanyakan tentang bentuk kekerasan apa saja yang dialami oleh teman-teman perempuan dengan disabilitas Silahkan Cak Fu Bentuk-bentuk kekerasan hampir sama dengan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan non-disabilitas pada dasarnya Jadi misalkan mereka juga mengalami kekerasan seksual, kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami seperti itu Kekerasan di dalam pacaran, kemudian kekerasan ekonomi dalam hal ini ada penelantaran Nah tapi ada juga kekerasan yang spesifik dialami, hanya dialami oleh perempuan dengan disabilitas Itu misalkan bullying atau kemudian tindakan-tindakan yang itu terkait dengan kondisi disabilitasnya Misalkan bagi pengguna kursi roda, kemudian kursi rodanya bisa jadi Itu kemudian karena orang marah dan kursi rodanya dirusak, misalkan seperti itu Atau pengguna tongkat, kemudian tongkatnya dibuang Nah analis semacam itu yang spesifik sih Tapi di dalam kekerasan yang umum tadi, misalkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan verbal Nah ini ada faktor yang menjadi pemicu rentanan Misalkan seperti kondisi disabilitasnya Kita tahu bahwa teman-teman kita, perempuan-perempuan dengan disabilitas ini Tidak cukup mendapatkan akses pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas Sehingga khususnya bagi perempuan-perempuan dengan disabilitas intelektual Ini mereka punya keterbatasan memahami tentang konsep seksualitas itu Dan kemudian kekerasan seksual itu Sehingga ini dimanfaatkan oleh para pelaku kekerasan seksual Untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas Di sisi lain faktor kerentanannya adalah keterbatasan komunikasi Misalkan perempuan-perempuan dengan disabilitas rungu wicara Nah kemudian perempuan dengan disabilitas netra yang tidak bisa melihat Ini di dalam sistem peradilan kita Ini akan sulit ketika mereka mengalami keterasan dan melaporkan Kejadian keterasan ini kepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum Nah kondisi-kondisi yang khusus semacam ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kekerasan Untuk melakukan kekerasan sehingga kekerasan semacam ini Terhadap perempuan dengan disabilitas akan seringkali terulang Nah belum lagi misalkan perempuan-perempuan dengan disabilitas yang Punya hambatan mobilitas yang di dalam kehidupan sehari-harinya mereka harus tergantung Dalam bantuan orang lain Nah ini misalkan mereka-mereka yang tinggal di panti atau pusat rehabilitasi Atau di dalam keluarga juga Jadi mereka seringkali mengalami kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengasuhnya Nah ini Dan satu lagi yang menjadi sangat penting itu adalah Perempuan dengan disabilitas yang perempuan mengalami disabilitas psikososial Yang kemudian dia menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Nah ini juga seringkali mengalami bentuk-bentuk kekerasan Misalkan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan Yang dalam hal ini mereka melakukannya dalam koridor misalkan penyembuhan Tapi penyembuhannya itu kemudian menggunakan kekerasan mereka Misalkan ada yang dirantai, kemudian dipasung, dan lain sebagainya Saya pikir itu beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan dengan disabilitas Baik Chavu, ternyata banyak sekali ya bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan disabilitas ya Chavu Kemudian apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka mengalami diskriminasi ataupun kekerasan itu sendiri? Chavu, silakan Ya sebenarnya kalau perempuan dengan disabilitasnya ini kan bermacam-macam karakteristiknya Jadi kalau yang punya hambatan komunikasi dan hambatan sensorik, disabilitas sensorik Sebenarnya yang harus melaporkan ini adalah orang-orang terdekatnya Jadi orang-orang terdekat yang membawa perempuan dengan disabilitas ini memiliki kekerasan Nah, kita tahu bahwa sebagian besar pelaporan kekerasan yang kita miliki di Indonesia ini masih belum ramah dengan disabilitas Oleh karena itu, Komnas Perempuan dalam hal ini mulai sekarang sudah mulai mengembangkan sistem pengaduan yang ramah bagi disabilitas Kita juga sedang bekerja sama dengan Facebook misalkan Ini bagaimana mengembangkan sistem pelaporan yang misalkan para korban dengan hambatan komunikasi, dengan hambatan sensorik Mereka bisa melapor kepada kita, kepada Komnas Perempuan ketika mereka mengalami kekerasan Baik, Cia Fu Lantas dengan segala hambatan ataupun kerentanan yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas itu sendiri Apa sih sebenarnya yang semestinya dilakukan oleh pemerintah, Cia Fu? Silahkan Ya, pemerintah semestinya yang pertama adalah melakukan social awareness Jadi penyadaran kepada masyarakat tentang apa itu disabilitas Itu menjadi sangat penting Nah, yang kedua itu adalah melakukan pendidikan seksual dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi perempuan-perempuan dengan disabilitas Sehingga mereka menjadi lebih paham tentang apa itu seksualitas dan apa itu keterasan seksual Nah, selama ini memang belum ada program-program pendidikan yang dikhususkan bagi perempuan dengan disabilitas untuk mencegah mereka dari ancaman keterasan Baik, Cia Fu, terima kasih penjelasannya Senang sekali sudah berbagi ilmu mengenai perempuan dengan disabilitas Sayang sekali durasinya juga sudah habis Cia Fu, mungkin kita nanti membahasnya di kemudian hari Cia Fu Baik, terima kasih Terima kasih Cia Fu setelah bersedia hadir menjadi narasumber Heart Story pada hari ini Semoga Cia Fu sehat selalu dan bahagia selalu ya Cia Fu ya Terima kasih, Zetira Baik, kawan-kawan terima kasih juga sudah bergabung di Heart Story pada hari ini Jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya Saya Zetira, pamit undang diri Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan Wassalamualaikum Wr. Wb Puan Bersuara, Puan Berdaya Sub indo by broth3rmax